satu cerita datang dari mas Purwanto di Wonogiri mas Purwanto menceritakan tentang satu pengalaman horor saat berkunjung ke rumah mendiang kakek neneknya dimana kedua-duanya itu ya namanya juga mendiang ya itu udah meninggal dan yang terakhir itu neneknya baru kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu 2 minggu yang lalu di tahun tersebut ya kejadiannya itu sekitar tahun 2011 udah lumayan cukup lama lah mas Purwanto namanya dulu dari kecil itu diasuh oleh kakek neneknya sementara bapak ibunya mas Purwanto itu merantau keluar kota ke Surabaya tepatnya dan ya akhirnya mas Purwanto itu dititipkan ke itu tadi ke neneknya ke kakek sama neneknya dari kecil maka menurut mas Purwanto sendiri saat ditanya kedekatan secara emosional antara ke orang tua sendiri dan ke kakek neneknya itu lebih deket ke kakek neneknya karena setiap hari memang ketemunya sama mereka-mereka diasuhnya sama mereka kasih sayang yang didapat oleh mas Purwanto dari mereka sementara ke orang tuanya awal-awal itu mas Purwanto memang agak merasa cukup asing gitu ya saat ketemu mas Purwanto itu udah tau ya misal umur 5 atau 6 SD itu asing ketemu nanti cuman sebentar sekitar seminggu nanti mereka pergi lagi gak lama eh apa lumayan cukup lama berbulan-bulan mereka pulang kayak gitu saking jarangnya mas Purwanto pun menganggap aneh kedua orang tuanya tersebut waktupun berjalan dan akhirnya akhirnya mas Purwanto karena makin gede makin gede ya udah bisa merasakan udah bisa membedakan kayak gitu logikanya juga udah mulai jalan perlahan mas Purwanto pun berusaha menerima kedua orang tuanya tersebut yang memang jarang pulang jarang bertemu tapi yang namanya perasaan itu tadi gak bisa dibohongi kalau rasa terhadap orang tua itu lebih ke kakek neneknya ya meskipun setelah apa namanya mas Purwanto itu usia SMP orang tuanya kemudian balik ke daerahnya ke Wonogiri sana dan akhirnya ya hidup bareng sama mas Purwanto ya cuman rasa-rasanya kan ada yang hilang beberapa waktu yang lalu dimana itu tadi momen-momen di saat aku butuh kasih sayang yang sangat tapi kedua orang tuaku gak ada dan ada sesuatu yang mungkin perlu digarisbawahi disini mas Purwanto itu gak membenci orang tuanya enggak mas Purwanto tetap sayang tetap hormat ini masalah perasaan aja gitu merasa ada yang hilang merasa ada yang kurang di waktu dia itu masih kecil tapi balik lagi setelah besar mas Purwanto bisa mengolah informasi yang ada memori yang ada semua yang ada itu diolah ya diambil kesimpulan sama mas Purwanto itu termasuk masukan-masukan dari lingkungan gitu ya orang tuamu pergi kan mereka mencari nafkah buat ngidupin kamu termasuk bantu-bantu nenekmu itu ya bahan apa namanya hidupin kamu melalui kakek sama nenekmu itu meskipun orang tuamu sampai mereka pulang mereka enggak punya apa-apa ya toh karena itu tadi apa yang mereka punya waktu itu dicurahkan semua gampangannya begitu ya dikasihkan semua itu untuk kebutuhan kamu ya termasuk kebutuhan kakek sama nenek jadi rasa-rasanya itu enggak adil ini ada yang ngasih masukan seperti itu ya rasa-rasanya itu enggak adil kalau misal aku nganggep orang tuaku seperti itu lagian orang tua mana sih yang kalau mereka enggak ada masalah ya toh mereka memang enggak bermasalah sama sekali mau ninggalin anaknya gitu ya waktu itu ya tinggal sama kakek neneknya sementara mereka itu jauh tapi ada satu lagi yang mengganjal mas Purwanto mas Purwanto itu punya seorang adik perempuan dan lahirnya waktu itu tuh di Surabaya sana nah kok adik perempuannya itu enggak ditinggalin di rumah kakek neneknya disitu nemenin mas Purwanto atau gimana malah dibawa kesana kok aku itu enggak gitu ya ya itu sempat timbul pertanyaan seperti itu tapi belakangan-belakangan dan hal itu dijawab langsung oleh orang tuanya mas Purwanto karena kondisinya waktu itu tuh sudah beda memang dulu kami tuh ada keniatan mau bawa kamu ke sana ke Surabaya tapi kakek sama nenekmu itu melarang udah lah udah dari kecil disini gitu kita juga udah kenal banget sama Purwanto juga udah deket banget sama kita misalkan di bawah ya nanti dia butuh penyesuaian lagi disana itu yang pertama yang kedua nanti kami disini kesepian kalau kami kesepian ya orang udah tua begini nanti cepet sakit kalau sakit nanti cepet mati kata neneknya tuh begitu dikasih penjelasan seperti itu sama orang tuanya mas Purwanto mas Purwanto pun oh iya ya oh ternyata seperti itu jadi anggapan-anggapanku kenapa aku kok serasa dinomerduakan begitu ya itu tuh perlahan ya dilawan sama itu tadi sama informasi baru yang masuk termasuk pemikiran-pemikiran dari mas Purwanto untuk bisa menerima keadaan yang memang kurang mengenakan tersebut waktu pun berjalan sampai akhirnya tahun 2011 mas Purwanto udah boleh dibilang lumayan cukup mandiri dia bersekolah sampai STM waktu itu dan setelah lulus STM mas Purwanto itu ngambil jurusan otomotif ya dia pun bekerja di sebuah bengkel sepeda motor lumayan cukup lama sekitar 2 hampir 3 tahun lah bekerja disana udah bisa menghasilkan sendiri udah mandiri cuman itu mohon maaf sebelum tahun 2011 tadi kakeknya mas Purwanto itu meninggal rasa-rasanya itu bener-bener sakit gitu ya ditinggal sama kakeknya dan waktu itu bapak sama ibu itu udah pulang ya udah pulang ke rumah termasuk adiknya itu namanya Ratna itu udah tinggal satu rumah rame-rame disana cuman itu tadi kehilangan seorang kakek yang notabene menurut mas Purwanto itu orang yang lebih deket dari bapakku itu tuh rasanya bener-bener sakit sedih lah dan ya nenek pun merasakan hal yang sama sedih yang berlarut-larut ditahan-tahan gitu ya seminggu neneknya tuh masih murung tapi kondisi badannya itu masih lumayan sehat dua minggu kemudian badannya itu udah mulai susut udah mulai agak sedikit mengurus setelah itu minggu ketiga nenek itu udah kayak bisa menerima kepergian kakeknya udah mulai hidup normal sampai kurang lebih sekitar 6 bulan setelah 6 bulan kakeknya eh neneknya mas Purwanto tadi tiba-tiba kayak gitu lagi keinget sama kakeknya ngomong-ngomong terus coba ya kakekmu itu masih ada gitu mungkin aku gak kesepian kayak gini ya mbah udah lamban gak usah dipikirin kan ada aku Mas Purwanto pun berusaha menghibur termasuk kedua orang tuanya Mas Purwanto juga ikut menghibur udah gak usah dipikirin namanya orang ya pasti pulang namanya orang juga pasti pergi siapapun itu ya tinggal kita nanti kapan gilirannya kapan kita menyusul gak lama setelah itu kurang lebih sekitar 1 bulan neneknya itu jatuh sakit dan gak lama juga neneknya pun akhirnya menyusul neneknya meninggal dunia rasa sakit yang sama bahkan melebihi yang sebelumnya saat ditinggalkan sama kakeknya itu pun terulang kembali terasa oleh Mas Purwanto sedih banget rasanya yang namanya bekerja pun gimana ya kayak setengah-setengah waktu itu bahkan Mas Purwanto itu sempat dikeluarkan dari tempat pekerjaannya gara-gara itu ada beberapa hal kayak ya hal sepele gitu kayak lupa masang baut segala macem itu kan terpantau ada komplain oh ini yang megang siapa oh yang megang Purwanto ya Purwanto minta maaf dibenerin segala macem tapi itulah ada kerusakan-kerusakan tambahan segala macem dan hal itu akhirnya diakumulasikan menjadi sesuatu yang besar masalah yang besar Mas Purwanto pun akhirnya dikeluarkan dari pekerjaan di bengkel tersebut yang waktu itu udah bekerja kurang lebih sekitar 3 tahun ya 3 tahun nganggur gitu bukan 3 tahun setelah 3 tahun ada sempat momen nganggur kurang lebih sekitar 2 bulan memang Mas Purwanto juga berusaha menenangkan diri berusaha menerima apa yang terjadi waktu itu kenapa? saat lagi bekerja yang kepikiran itu ya kakek sama neneknya dulu aku kerja kayak gini buat apa ya gitu ya aku tuh seneng banget saat misal aku gajian terus aku bisa ngasih tau nenekku ngasih tau orang tuaku tapi itu tadi kehilangan nenek rasanya itu berat saat aku udah gajian begini nanti aku berhasil aku tuh mau nunjukin ke siapa gitu ya mungkin hal ini dirasakan oleh jutaan orang saat ditinggal oleh seseorang yang menjadi bagian dari mimpinya ya orang-orang yang kita sayangilah termasuk orang tua saudara kawan kayak gitu orang-orang yang saat kita berhasil kita tuh pengen nunjukin ke mereka bukan untuk sombong tapi karena itulah orang-orang yang justru secara tulus itu bangga dengan kemenangan kita bangga dengan keberhasilan kita itu yang dipikirkan Mas Purwanto ya lumayan cukup dalam juga dan kebayanglah rasanya itu seperti apa waktu pun berlalu setelah Mas Purwanto dipecat tadi dari tempat pekerjaannya dia pun ya karena itu tadi pengen menenangkan diri dia pun menghabiskan waktu di rumah karena waktu itu Mas Purwanto juga termasuk orang yang rajin nabung gak royal hidupnya jadi nganggur dua bulan itu menurut Mas Purwanto itu gak gak terasa gitu ya kebutuhan dia juga gak banyak tabungannya lumayan cukup ada semuanya itu baik-baik aja dan gak dapet komplain dari orang tuanya juga adiknya pun ya biasa-biasa aja gitu malah mendukung udah Mas gitu sering menghibur lah semuanya sampai begini pada suatu ketika Mas Purwanto itu sering jalan-jalan ke area belakang rumah dimana disitu dulu saat bapak ibunya itu masih di Surabaya semuanya Mas Purwanto itu sering duduk bertiga sama kakek neneknya di sebuah meja meja bundar bukan perjanjian tapi mejanya itu memang bundar meja klasik meja lama suka duduk disana ada dua kursi untuk orang dewasa lumayan cukup besar sama ada kursi yang baru dibeli lah ukurannya itu lebih kecil itu tempat duduknya Mas Purwanto biasa makan disana biasa ngobrol-ngobrol biasa dongeng kakeknya semasa masih hidup dilanjutkan dengan neneknya juga yang suka ngomel-ngomel yang suka ngasih wejangan juga ke Mas Purwanto itu di meja tersebut nah di meja itu di atasnya tergantung sebuah lampu sebuah lentera lah boleh dibilang ya lampu tergantung disana lampu minyak ini secara detail gak dijelaskan bentuknya seperti apa yang model kayak gimana Mas Purwanto itu nyebutnya tuh teplok cuman teplok itu ada kayak kawatnya begini itu buat digantung tepat di atas meja tersebut nah yang jadi pertanyaan Mas Purwanto adalah dari dulu dari kecil meskipun disana itu belum belum ada listrik rumahnya Mas Purwanto udah kalirin udah teraliri listrik tetangga-tetangganya pas waktu itu Mas Purwanto masih kecil rumah tersebut itu belum dialiri listrik lampunya masih pakai lampu minyak tapi yang dipakai itu teplok yang nempel di tembok lampu ini tuh gak pernah dinyalakan dari dulu cuman anehnya kalau misal mau lebaran atau apa lampu itu selalu diturunkan sama kakeknya kemudian dibersihin dari debu-debu yang menempel seperti itu minyaknya pun ada ada isinya tapi gak pernah dinyalakan sama mereka itu dulu itu gak pernah terfikirkan gak pernah menjadi pertanyaan juga hanya tahu gitu ya oh mungkin ini lampu spesial kali ya minyaknya boros atau gimana kalau misal dinyalain ya nanti terlalu terang atau apalah akhirnya kakek sama nenek makanya teplok-teplok yang ada di dinding sampai akhirnya rumahnya itu teraliri listrik jadi udah mulai pakai lampu lampu pun lampu yang hemat lampu-lampu kecil begitu cahayanya pun gak terlalu terang yaitu tetap lampu lentera tadi itu gak pernah tapi hampir setiap tahun dan setahun itu kayaknya kalau gak salah Mas Pur juga waktu itu gak menanyakan secara detail hampir hampir dua kalilah dibersihkan gak tahu bulannya bulan apa yang jelas itu menjelang lebaran saat bulan-bulan puasa kayak sekarang gini ya itu ada momen nanti nurunin lentera tersebut ditaruh di bawah terus nanti di lapin sama kakeknya ada bagian yang disiram juga pakai air seperti itu nah udah selesai nanti digantungin lagi cuman ya pertanyaannya itu tadi sama kondak pernah dinyalain meskipun Mas Pur juga beberapa kali itu melihat lentera tadi itu diisi minyak misal gak tahu minyaknya mungkin menguap atau gimana ya tetap aja minyak tanah itu kan bisa kering itu gak pernah dinyalakan hanya diisi isi isi itu aja kan awalnya tadi juga udah disebutkan awalnya Mas Pur gak mempertanyakan itu tapi setelah kakek neneknya pergi Mas Pur itu jadi inget lentera ini itu udah lama gak dibersihkan ya ah iseng-iseng gitu ya karena kangen tadi sama kakek sama neneknya dia juga gak ada pekerjaan lagi nganggur aku mau menikmati momen ini aku sekalian ah mau beres-beres rumah yang pertama itu yang kedua terutama ini aku penasaran mau tak turunin saat Mas Pur naik dia kayak permisi dulu mbah ini aku permisi ya lenteranya tak ambil mau tak bersihkan ya gak terjadi apa-apa cuman permisi nuun sewuk begitu diturunkan dipindah ke tempat dimana kakeknya itu suka ngebersihin itu dibersihin sama Mas Pur ya Mas Pur biasa main-main sama minyak kayak gitu tau lah gimana cara membersihkannya sampai itu tadi lentera pun kembali bersih kembali bagus minyaknya dilihat oh masih ada kok masih ada mungkin sekitar setengah jadi Mas Pur itu gak perlu nyari minyak tanah gitu ya buat ngisiin itu tadi lentera pun ditaruh kembali di atas digantung disana karena waktu itu siang nah waktu pun berjalan lagi malam harinya Mas Pur itu ke belakang sana karena itu pikiran itu lagi gak karuan ngobrol sama bapak sama ibu ya seadanya aja lah waktu itu malah takut-takutnya gitu Mas Pur boleh dibilang kayak agak sedikit menghindar takutnya itu nanti ditanyain Pur kamu gak pengen kerja lagi atau gimana gitu ya jadi ah udah lah aku mending menghindar aja sama bapak sama ibu sama Ratna juga atau waktu itu juga mereka itu udah istirahat semua jam 10 malam Mas Pur pun ke belakang sana duduk dia disana ada sisa singkong rebus buatan ibunya waktu itu dibawa ke belakang sambil bawa rokok sambil bawa kopi disana menyendiri dan dia itu kayak ngobrol sendiri mengingat-ingat dulu aku kecil duduknya disini disebelah kanan itu kakekku disebelah kiri itu nenekku seolah-olah mereka itu kayak lagi ngobrol seolah-olah mereka itu kayak lagi bercerita mereka itu bercengkrama malam itu cuman yang sebenarnya dia itu disitu sendiri sampai akhirnya Mas Pur pun ngelihat ke atas begini lentera ya lentera ini tuh dari dulu gak pernah dinyalakan aku itu penasaran ah coba tak nyalain ah itu Mas Pur pun bangun naik kursi ambil lentera tadi diturunkan dinyalakan pertama dilihat-lihat dulu apa yang buat gasnya ya buat sumbunya naikin nurunin oh masih masih lancar gitu tadi sore saat ngebersihin itu gak sempet dicek karena memang sumbunya itu masih kelihatan akhirnya dinaik turunin oh masih lancar dinyalainlah lentera tersebut cetrek nyala ditutup ininya kacanya ditaruh di depan meja disitu gak digantungin di atas cuman dilihatin begitu aja sumpah seumur hidup aku aku baru ngelihat lentera ini itu nyala mas pur pun terdiam disana mungkin ada sekitar 2-3 menit merhatiin lentera tersebut dibolak-balik diputer-puter sampai akhirnya mas pur itu nge di ujung sana dibalik lentera tersebut di ujung di pojok ruangan tersebut mas pur melihat ada satu sosok yang lagi berdiri disana diperhatikan itu siapa loh yang terlihat itu adalah seorang perempuan tua nenek-nenek tapi mas pur tahu itu bukan neneknya bukan neneknya mas pur mas pur cuman ngeliatin begini si embah tadi nenek-nenek tersebut itu cuman berdiri di pojokan begini badannya kurus udah membungkuk pake bajunya pun baju lama seperti itu bener-bener kan ini namanya cahaya lampu minyak ya itu kan gak terlalu menembus nyampe jauh begitu itu kelihatan disitu kebawah ini lumayan cukup terang setengah ke atas itu agak sedikit gelap mukanya pun gak terlalu jelas nah mas pur cuman ngeliatin begini siapakah gerangan yang ada disana gitu dalam hati itu bertanya-tanya sampai akhirnya nenek tersebut itu ngomong ada perlu apa cu manggil nenek kata si sosok tersebut mas pur pun kaget loh dia bisa ngomong siapa ini bah panjenengan sinten gitu bah anda itu siapa kok tiba-tiba muncul disini dia pun gak menjawab apa-apa dia hanya diam dia pun mendekat ke arah mas pur jaraknya mungkin sekitar 3 meter di depannya mas pur diem aja dia disitu kok yang rem jalu apa cu katanya kamu mau minta apa nah si mas pur pun gak ngomong dia bingung gitu aku mau minta apa aku gak minta apa-apa mbah kata si mas pur aku gak minta apa-apa tapi kamu itu ada sesuatu yang diinginkan kata si mbah tersebut mas pur pun berpikir apa yang aku inginkan aku gak menginginkan apa-apa yowis rene melu aku katanya sini ikut aku kata si mbah itu mas pur ya cuma nurut aja lenteranya digoboh lampu lampunya itu dibawa kata si mbah si mbah pun berjalan masih berjarak sekitar 2 meteran dari situ berjalan kesana lewatin meja tersebut mas pur pun bangun ini lenteranya kan diambil buat nyenterin begini simbahnya mukanya kelihatan itu nenek biasa bukan neneknya hanya seorang perempuan tua gak serem kata mas pur itu gak serem sama sekali kayak ya seolah-olah aku kayak ngeliat tetangga-tetangga ku yang udah sepuh seperti itu hanya bedanya aku tuh gak kenal ini tuh siapa mas pur pun ngikutin kesana sampailah mas pur di berdiri di pintu belakang kalau dibuka itu ke arah kebun nah simbahnya itu bilang minta tolong ini dibukain pintunya jih mbah mas pur pun cuma nurut dibuka begitu simbah si ntar nanya lagi mbah itu siapa aku duduk sopo-sopo kata simbahnya jawabnya itu cuma seperti itu gak memberikan jawaban sama sekali pintu pun dibuka begitu pintu dibuka kok jalan kok melakukan yang ngarep katanya kamu jalan di depan mas pur pun kebelakang bahwa itu ya gantungannya yang dipegang begitu mas pur satu langkah keluar dari rumah tersebut itu disana dibelakang yang harusnya kebun itu berubah semuanya mas pur geleng-geleng bah ini aku dimana pertanyaannya seperti itu bah simbahnya itu udah di sampingnya mas pur dia itu cuman senyum doang ngeliat ke arah depan sana mas pur pun akhirnya jadi fokus ke arah belakang rumah tersebut di depan itu apa sih kok tiba-tiba terang mirip kayak ya sore hari seperti itu banyak orang disana yang mas pur itu gak satu pun kenal dan itu tuh bukan dari jaman itu itu berpuluh-puluh tahun ke belakang seolah-olah itu seperti itu melaku kata si kata si nenek tersebut mas pur pun akhirnya berjalan beberapa langkah kesana simbahnya itu ngikutin terus di sampingnya nah disitu ada dua anak kecil yang berlarian disana dan dua itu tuh yang aktif gitu dan mas pur itu melihat dari sekian anak kecil ada orang tuanya juga ada bapak-bapaknya ada ibu-ibunya ada aki-akinya ada nenek-neneknya juga disana berdiri beberapa rumah gubuk disitu ala-ala dululah pokoknya nah ini banyak anak kecil jumlahnya itu mungkin belasan tapi ada dua laki-laki dan perempuan itu yang gerakannya itu lincah gitu lari-lari kesana kemari mereka itu berdua yang teriak-teriakannya itu paling kenceng yang perempuan ketawanya paling kenceng kejar-kejaran begitu kan yang perempuan lari dikejar sama si yang laki-lakinya giliran udah ketangkep begini gantian yang laki-lakinya itu lari dia itu mau naik pohon kelapa si yang perempuan itu kayak marah-marah intinya kayak mungkin kamu curang aku gak bisa naik pohon kelapa aku gak bisa naik pohon kelapa si anak laki-lakinya ngeledekin dari atas weh-weh tangkep aku tangkep aku kalau bisa enggak kamu curang kamu curang si anak perempuan itu ambil tanah itu dilemparin anak laki-laki tadi itu kena mukanya berat kan kelilipen gitu ya langsung ininya dilepas jatuh gitu ke debuk marah atau gimana nah ini anak-anak yang lain itu pada ngerudukin orang tua orang tua juga pada kesana ada yang bawa air disiramin matanya sampai udah bersih si anak laki-laki tadi tuh marah-marah gitu kamu nakal kamu itu curang kenapa mukaku di itu ya habisnya kamu naik pohon kelapa nah disitu ada orang tua yang melerai sudah-sudah kalian jangan ribut katanya sudah namanya main-main kamu juga musuhmu itu lawanmu itu anak perempuan kamu jangan naik pohon kelapa katanya kamu juga permainannya ya jangan pakai lempar-lemparan seperti itu gitu mereka masih gondok-gondokan tapi akhirnya apa mereka tenang mereka pun kembali main cuman kali ini mainnya itu udah mulai tenang ya udah gak lari-larian seperti itu apa yang dilihat masmur masmur apa yang dilihat masmur malam itu itu kan udah sore kemudian kayak hari itu berganti makin gelap-makin gelap beberapa lampu pun dinyalakan disitu lampu nyala lampu-lampu api ya dari minyak seperti itu masmur masih berdiri disana ngeliatin sesekali nengok ke nenek yang disampingnya nenek disampingnya tuh masih tersenyum begitu ngeliatin kesana mukanya itu teduh mukanya itu adem matanya itu agak-agak basah begitu tapi bukan nangis ya basah-basah kayak semacam berkaca-kaca seperti itulah masmur pun kembali melanjutkan pemandangan yang ada di depan sana mereka mereka terus bermain sampai malam hari waktu itu kayak seolah-olah dipercepat kemudian semua yang ada di luaran itu tuh pada masuk ke rumah yang anak-anak kecilnya itu juga pada disuruh masuk ayo udah malam sini masuk sini masuk nanti ada setan gitu misalkan anda ada setan ayo masuk semuanya masuk semua mereka pun akhirnya masuk ke rumah masing-masing setelah itu pemandangan itu tiba-tiba gelap lagi tep gitu mbah kok gelap mbah gitu kok udah selesai mbah si mbahnya itu cuman senyum ayo kita masuk lagi kata si mbahnya balik lagi masmur ke dalam sana pintu pun mbah pintunya ditutup ditutup aja kata si mbah akhirnya ditutup kamu duduk disini akhirnya masmur duduk disitu di tempat biasa dia duduk ya lenteranya pun ditaruh disana simbahnya itu masih berdiri berjarak sekitar 2 meter simbah itu pun akhirnya bilang nenek-nenek tersebut ngomong kamu tau siapa yang kamu lihat tadi siapa mbah aku cuma ngeliat anak kecil aku ngeliat orang-orang kampung dan aku gak tau mereka itu siapa dan aku bingung kenapa kok kebunnya tiba-tiba banyak orang banyak yang menghuni katanya 2 anak kecil yang kamu lihat itu adalah kakek nenekmu kata si mbah tersebut mas pur kan kaget ha gitu seketika mas pur itu bener-bener nangis nangis kejar nangis nangis lah intinya nangis yang gak kejar juga laki-laki cuman nangis bener-bener matanya itu langsung keluar air mata terharu saking kerennya apa yang dia lihat dan gak nyangka juga itu adalah kakek neneknya si mbah tadi pun melanjutkan ya itu adalah kakek nenekmu saat masih kecil mereka itu udah kenal dari kecil dulu mereka main bareng gede akhirnya menikah ya sampai punya anak bapakmu terus kemudian turun ke kamu keturunannya lah kalau si mbah itu siapa si mbahnya itu senyum lagi dan lagi-lagi dia itu gak menceritakan gak menyebutkan apapun mbah kenapa sih aku di kasih tunjuk seperti ini nah kata si mbahnya ya aku perhatikan kamu itu kangen kamu itu pengen ketemu dengan kakek nenekmu dan hal itu tuh gak mungkin kata si mbahnya lah terus kenapa si mbah itu bisa menunjukkan itu mas pur disana udah mikir ini pasti ulah dari nenek-nenek ini nih kenapa aku bisa melihat kakek nenekku waktu masih kecil aku justru pengen melihatnya itu kakek nenekku yang yang kemarin-kemarin yang udah sepuh yang biasa duduk sama aku disini lagi-lagi neneknya itu cuman senyum ya hanya itu yang bisa nenek kasih hanya itu yang bisa si mbah kasih ke kamu supaya ya kamu tahu kamu udah pernah melihatkan kakek nenekmu sewaktu kecil iya juga sih ya itu anggap aja itu hadiah hadiah dari si mbah katanya mas pur pun kembali bertanya mbah kenapa aku dapet hadiah kenapa aku dikasih hadiah loh kan kamu udah bersihin lentera ini jadi ya sebagai rasa terima kasih si mbah kamu udah bersihin dulu itu yang selalu bersihin itu kakekmu mas pur kan timbul apa ya sesuatu yang ingin ditanyakan lagi oke lah anggap aja itu hadiah dari membersihkan lentera tersebut pertanyaannya mas pur nanya lagi akhirnya mbah aku nanya terus katanya enggak popo mbah kalau dulu kakekku ngebersihin itu suka dikasih hadiah apa ya dikasih hadiah tak kasih lihat kakek sama nenek mbah buyutmu dulu sewaktu masih kecil seperti apa kayak gitu jadi dikasih hadiahnya kayak dibawa ke masa lalu dan mas pur sendiri disini mengakui enggak tahu kebenaran yang dilihat sama mas pur malam itu melihat ada dua anak kecil yang diklaim sama si nenek tersebut itu sebagai kakek kakek neneknya sewaktu masih kecil itu tuh enggak tahu kebenarannya apakah memang benar atau hanya dibuat-buat begitu ya tapi ya mas pur sangat menghargai itu dan setelah ngasih tahu masalah hadiah-hadiah itu tadi si nenek tersebut pun pamit yowes kamu udah tahu kan kalau kamu kangen kamu pengen ketemu sama kakek nenekmu kamu cukup bersihkan saja lentera ini mbah kalau besok tak bersihin lagi gimana mbah yo gak iso kan belum kotor kata si mbahnya mbah kalau tak kotor-kotorin bisa enggak mbah ya enggak bisa kotornya itu harus kotor beneran bukan yang kamu buat-buat ya mas pur udah gak ada ini lagi tahu lah maksudnya itu seperti apa dan mas pur juga tahu sosok yang ada di hadapannya itu bukan sosok fisik bukan manusia tapi enggak tahu lah itu siapa yang takutnya sekarang parasnya itu kan lemah lembut begitu takutnya kalau dia terlalu meng-counter gitu dengan pertanyaan-pertanyaan takutnya dia marah menunjukin aslinya itu nanti semuanya bisa berantakan jadi mas pur pun enjee 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 mbah maturno pun enjee mbah enjee sama-sama kata si mbahnya udah wes si mbah mau lese katanya udah si mbah balik dulu enjee mbah maturno pun si mbahnya pun balik kesana jalan di pojokan cuma di pojokan itu doang dan tiba-tiba lenteranya itu mati tep kayak seolah-olah itu ada yang niupkan jadi lumayan agak sedikit gelap ya setelah mati mas pur pun gantiin pakai lampu lampunya dinyalain lagi cetrak udah nyala disanapun udah gak ada siapa-siapa lentera tersebut pun akhirnya digantungin lagi mas pur itu rasa-rasanya pengen cerita ke bapak sama ibunya tapi berhubung waktu itu udah pada tidur ya mas pur ah udahlah besok pagi aja mau tak ceritain ke bapak sama ibu nah setelah itu mas pur tertidur di tidurnya itu mimpi ketemu sama si nenek-nenek tadi nenek-nenek itu seolah-olah kayak tahu cok nanti kamu jangan cerita ke siapapun ya termasuk ke bapak ibumu ke adekmu jangan dicerita-ceritakan hadiah itu hanya untuk kamu katanya jadi siapapun yang secara sukarela membersihkan lentera ini tak kasih hadiah bukan orang-orang yang udah dikasih tahu dulu baru kemudian mereka melakukan hal itu terus berharap hadiah itu gak bakalan dapet jadi kamu gak usah cerita ke siapa-siapa jadikan ini rahasiamu ya katanya mas pur dapat mimpi seperti itu akhirnya sudah begitu pagi bangun oh iya aku tadi malam mimpi seperti ini aku gak boleh cerita ke siapapun gak boleh cerita ke bapak ibu hal itu pun dilakukan sama mas pur rahasia itu dijaga dan dia pun berpikir iya ya mungkin ini salah satu alasan kenapa kakek nenekku dari dulu itu gak pernah cerita perihal ini gitu ya menunjukkan sesuatu yang wah banget kayak semacam dibawa ke masa lalu yang antah berantah itu dan alasannya mungkin seperti itu sama dengan apa yang aku dapat malam ini itulah satu cerita dari mas pur mengenai sebuah lentera yang ada di rumah neneknya konon lentera itu masih ada mas pur sendiri karena udah berkeluarga udah misah dan udah mulai agak sedikit terlupakan terus terang jadi yang namanya kakek neneknya itu sekarang hanya hidup di memorinya mas pur itulah salah satu bagian paling berharga gitu menurut mas pur itu adalah memori karena disana itu ada kehidupan yang pernah hidup gitu ya itu disimpan di memorinya mas pur itu tadi terima kasih mas pur atas ceritanya kita ambil sesuatu yang positif dari cerita ini kalau ada yang negatif kita buang jauh-jauh baik kawan-kawan di rumah terima kasih banyak kawan-kawan subscriber kawan-kawan yang udah ngasih support udah ngasih dukungan dalam bentuk apapun itu kawan-kawan yang udah ngasih like udah nge-share ke yang lainnya udah ninggalin komentar kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lepak Horror serta kawan-kawan yang udah ngasih support dalam bentuk SuperTanks ke Lepak Horror terima kasih banyak semuanya semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar sesuatu yang lebih berarti sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya dan doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan juga semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun termasuk kemudahan dalam hal riski yang sakit segera diberi kesembuhan yang sehat tetap dijaga kesehatannya sampai jumpa di episode selanjutnya Lepak Horror jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!